Biasa kacak, direput-reput sampe rusak Itu bukan lucu, itu malahan ngerusak Tapi yang ngerusak-rusakin temen-temen artis Siapa tuh? Gatau deh, Foke Aduh, mana minumnya nih kepedesan Hai there, welcome to my show It's called K. Sambil Ngobrol And now I'm not alone I'm here with a very very famous person And he just won a award, yeah And I'd like to introduce you, ladies and gentlemen Welcome, Mr. Anderson Pag Yeah, Mr. Anderson, how are you Mr. Anderson? Yes, yes, yes No, I mean like, how are you? Are you okay? Are you okay? Yes, alright, Mr. Anderson Hooray, hooray Mr. Hooray, ya Ya, Mr. Anderson You know that someone just making you as, you know, just similar like you look alike Mr. Tarno Iya, betul You know about Betul? Betul Eh, ayo Di bahasa Indonesia begitu Mr. Anderson, bisa bahasa Indonesia, Mr. Anderson Bisa Ya, jadi ini bukan Mr. Anderson Pag, tapi Mr. Tarno Ya Allah Pak Tarno, kita lama gak jumpa ya Pak Tarno, dulu kita sering banget di TV-TV ya Pak Tarno ya, kita sekarang jarang di TV ya Pak Iya, ada setahun gak ketemu lagi Oh, cuma setahun ya? Ada setahun ya Lebih deh kayaknya Pak Lebih ya, setahun-setahun yang ketahun Pak Tarno ini lagi viral di Samuelers ya Eh, sambil ngobrol, sambil makan Pak Tarno kok gak lho Pak? Ini mau gak nih Pak? Ini Enak Pak Iya, enak coba bisa Ginginya masih kuat Enak, enak Pakai sambil Enak Kenapa ditaro, enak udah ditaro Enak iya Lah iya, pakai sambilnya dulu lah Ini kan sambil ngobrol tuh ada sambil ngobrol gitu loh Pak Coba dicoba, dicoba, dicoba Oh gitu? Iya Ini sambilnya nih, enak, enak, enak Enak tenan Enak tenan? Iya Iya enak tenan iya Nggak iya Iya enak tenan Nah iya kan Jadi Pak Tarno ini lagi viral di akhir-akhir ini ya Gara-gara Eh, apa Mirip-mirip sama Anderson Paek itu dari Dari grup apa Pak? Dari grup band Jelah Apa nama grup bandnya? Namanya bandnya Hah? Dari lu ngini dulu Namanya Silk Sonic itu ya Pak ya? Iya Itu siapa yang ngasih tau kalau Bapak itu ternyata Mirip-mirip gitu sama dia? Banyak Banyak yang bilang? Banyak yang udah bilang Jadi gimana sih ceritanya tuh Pak? Kronologinya bisa akhirnya mirip-mirip kayak gitu? Oh gini, Pak Tarno Sini ya Pak Tarno Sini sampe megang hape Sini ya liat ada Pak Tarno Sini baru liat, iya Ada saya nyanyi-nyanyi Tapi kan saya mikir Kan belum pernah nyanyi di Amerika Tapi kan saya di Amerika kapan? Kalau bengongan mikir Saya mikir gini Iya ya Kan kan bisa jogit begitu Lih jogit begitu Terus bisa nyanyi begitu Saya kan di Amerika Saya belum pernah Saya mikirin apa Eh bukan saya Kita liat dia memang mirip banget ya Coba kita sama-sama liat ya Boleh nih, bisa nih kita liat Nah, itu Pak Tarno Iya kan? Itu sama banget lagi Kacamata ini sekarang Makinya kacamatanya mirip lagi Sosok pake apa? Ini? Iya Rante-rante juga Rante-rante juga, iya Waduh Iya, saya Terus, kok bisa dimiripin gitu Pak Tarno kaget Kaget Joget-joget ya, Kak Saya jogetnya begitu ya Saya mikirin aja Eh, Kak bukan saya Lama-lama saya Oh, bukan saya Tapi Pak Tarno, apa namanya Anderson mirip Bapak Atau Bapaknya mirip Anderson? Sama-sama mirip Sama-sama mirip Itu Apa namanya Ada pihak-pihak yang keberatan gak? Oh, masa sih kok Mirip Pak Tarno nih Apa Mr. Anderson ini gitu Enggak, aku seneng malahan Oh Seneng Yang lain mungkin ada yang gak seneng gak, Pak? Enggak, semua pada seneng Iya Tau banget ya Iya, emang iya pada seneng semua Pernah ngobrol langsung gak sama Pak Mr. Anderson? Sama Anderson? Belum Belum Telepon-telepon Oh Oke tuh, aku pernah liat tuh, katanya Entah benar atau enggak ya Dia nge-post Iya Ini Ini pake bahasa Inggris gitu lah pokoknya Ini siapa yang mirip-miripin Katanya aku mirip sama dia Katanya gitu Dia sempet nge-post kayak gitu Iya, iya Betul Betul-betul aja sih Bapak Iya, emang saya denger bu itu Oh, benar ya? Iya Ya Allah Nah tapi nih, gimana setel di mirip-miripin gitu Akhirnya Bapak makin Karena kan sempet Pak Tano tuh menghilang ya di pertelevisian Indonesia gitu Iya, iya Ngapain aja selama itu, Pak? Oh, ngilang karena saya panggilan luar banyak Terusnya ganti Oh, of air Sombong ya Enggak, enggak sempet ngunyanya banyak Cuma nih, kalo of air kan surapain kan enak Enggak ada yang ngacak-ngacak Oh? Enggak ada yang ngacak-ngacak Terus pada sopan-sopan Lalu TV, abur atur dia Di acak-acak Di acak-acak? Iya, itu males aku Oh gitu? Iya Oh kenapa emang pernah ada yang ngacak-ngacak di TV? Terput-terput sampe rusak Oh gitu? Oh, alatnya Pak Tano beli sendiri ya? Beli sendiri mahal Iya Berarti ibaratnya di acak-acak, di rebut-rebut sampe rusak kan Jadi dirugi ya? Rusakan beli sendiri mahal Bener Jutaan Iya Berarti pendapatannya sama yang buat gantinya rusak gak cukup Oh iya bener Berarti mendingan-mendingan di luar aja deh di luar Jadi offer aja Oh gitu, offer-offer aja jadinya Iya Jadi TV memang mau nolak gitu? Gak mau Iya, nolak sehingga ya Nolak sehingga cuman Kalo lagi main sulap tapi ternyata di Kan bisa mentinta sama manajemennya gitu loh Jangan di Ini dong dibongkar-bongkar dan dirusak-rusak Udah mau bu itu berapa kali Iya Tetep aja Tetep aja gitu Tapi mungkin itu biar lucu kali Pak Tarno Itu bukan lucu Itu malah ngerusak Oh gitu Iya Orang-orang pada marah-marah yang nonton Karena ketemu saya yang nonton Pak Tarno, saya keser deh lagi kemaramnya Kenapa? Pak Tarno anak saya yang nonton anak-anaknya Pak Tarno sulap Di rebut-rebut gitu Saya keser Jadi orang udah kesel bukan sama saya Iya Yang ngerusak-rusak itu Iya Artis Iya Tapi yang kesel bukan artis Yang nonton saya bukan artis Ya tau maksudnya Tapi yang ngerusak-rusakin temen-temen artis Iya Temen-temen yang ada di TV itu loh Iya Siapa itu? Gak tau deh Aku sih pernah punya pengalaman Mau Pak Tarno tuh kan bareng-bareng kan Kita sering dulu ya Terus Emang aku juga nge-atega sih Maksudnya beberapa temen-temen yang suka Mungkin biar lucu mungkin Enggak lah Tapi ternyata Itu bukan lucu Oh gak lucu buat Pak Tarno Kesel tuh ya Iya Iya keselnya wajar ya Tapi orang nonton Malah jadi Terhibur Karena Pak Tarno dibongkar-bongkar kan Pak Tarno kan Ininya kan Emang kayak sederhana gitu Kayaknya sulap-sulapannya tuh Kayak yang Kayak main-mainan gitu Oh gak main-main Beneran Rates di burung Oh iya iya Burung beneran Oh bener-beneran Bukan mainan bukan Oh gak bukan mainan Jadi berubah dari apa ke apa gitu beneran Beneran Jadi entok itu beneran Oh iya iya Ntar-tar kita pengen buktiin ya Itu beneran apa enggak ya Iya gitu Oke jadi Akhirnya dibongkarnya tuh yang Permainan apa Pak Tarno? Semua sulap dibongkar semua Semua sulap dibongkar? Semua sulap Belum selesai udah dibongkar juga Kata bapak-bapak ibu-ibu ketemu saya Siangnya Ya Pak Tarno Pak Tarno saya keser Kenapa sih? Anak saya yang nonton seneng-seneng Selapai udah Dibongkar-bongkar gitu Ya Allah Kalau yang bongkar-bongkar Gak ketau Gak jarang ketemu ibu-ibu Gak jarang ketemu bapak-bapak Gak ditegur Karena saya kan Angkolognya merakyat Jalan Nangga main Gak itu kan Gak ditegur 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 ACHOTA Gak bawa Gak ditegur Gak ditegur Gak ditegur Gak ngoprak Gbak apa nih Pak Tarno? Gak ditegur Gak bongkar-bongkar Gak bongkarin Gak bongkarin Yang bongkarin Gak gup Gak ditegur Gak ditegur Hal ini sekalian, panggilnya gimana tuh? Gak begitu, mari kita bersama menyaksikan atraksi seni selap dari Master Tarno. Iya, begituin ya. Iya, orang yang pernah seneng. Iya, iya, iya. Gitu, saya rasa, kalau di luar rumah ada sepan-sapan sih, pada ngergain. Nah, tadi tuh kan Bapak bilang tadi, apa namanya, mirip-mirip sama Anderson itu kan. Nah, itu apakah bisa membuat Pak Tarno jadi akhirnya viral lagi nih, gitu? Dipanggil-panggil TV-TV lagi gak sih? Iya, panggil-panggil TV, sekarang enggak. Acak-acak enggak. Gak diacak-acak? Udah enggak. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, sekarang. Alhamdulillah. Jadi sulap tuh? Iya, sulap. Jauh, gak diacak-acak? Selesai, selesai, selesai. Oh, selesai, selesai. Gak diacak-acak, kalau diacakan, baru-baru udah, males lah. Iya, kayak gitu. Nah, sekarang udah gak diacak-acak lagi, sekarang udah sulap. Dan dipanggil gara-gara viral ini, gitu? Iya, sulapnya bebas, gak diacak-acak. Oh, gitu. Sekarang udah mau lagi. Udah mau lagi. Udah gak diacak-acak sih. Gak diacak-acak soalnya. Nah, Pak Tarno, maksudnya, jadi ini berkah juga dong ya, maksudnya dengan adanya viral ini, mirip-mirip kayak gini. Iya, amin. Itu siapa sih yang ngasih tau tuh sebenarnya? Yang ngasih tau. Ini ada mirip sama Pak Tarno nih, gitu? Iya, orang-orangnya baru ngomong begitu. Hmm. Pak Tarno, ini sejak apa nih, potong rambutnya kayak gini? Ini udah lama. Udah lama? Ini asli. Rambutnya? Iya. Bukan, saya gak punya rambut. Mau dibuka gak, Buki? Boleh dilihat? Jangan. Jangan. Saya gak punya rambut tau. Ya Allah. Saya dulunya rajin terakat, rambut rontok. Jadi yang kalah rambut, perut utuh gini. Ubur ya, perut ya. Ubur, sebenarnya rambut rontok. Jadi yang kalah rambut, karena panas sih. Oh Allah. Dulu kan rajin terakat, rajin puasa, gitu. Rajin apa-apa gini. Jadi panas kalau kita rontok. Tirekatnya gimana, ngapain? Tirekatnya gak makan. Makan cukup makan ketan, karena cukup makan sabar doang. Gitu? Tirekat? Dapet apa dari tirekat itu? Iya, tirekat itu ya. Namanya saya kan dulukan dalang bayang golek. Jadi kan, emang kalau dalang kerjaannya begitu. Pak Tarno, dalang juga? Dalang. Coba, main dalang atau gimana? Oh sang yang ngejengkat rasanya. Kau lho batar abama, saking tuk 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 tuk. Ini sebelum sulam, dalang dulu? Dalang dulu. Pengobatan dulu. Pengobatan? Pengobatin orang? Iya, apa aja. Kebatinan. Oh kebatinan? Iya. Cukup air putih sama minyak lapor. Cukup, gak usah pakai modal. Mungkin pengobatan gak dibayar, gak apa-apa. Gak pakai modal. Jadi pengobatin apa ceritanya ini misalnya? Iya, orang sakit saya umpaman. Iya, orang sakit apa aja lah. Gimana doanya tuh? Ya, doanya bermacam-macam doa. Kan ada yang mencet jodoh. Iya emang iya. Kebanyakan malam jodoh. Terus kebanyakan yang punya istri dua, punya tiga sampai akur. Lah itu berarti apa? Dukun apa gimana sih? Saya bukan dukun, saya pengobatan kebatinan. Pengobatan kebatinan bilangnya. Saya akan berdoa begini. Gimana tuh doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke oke oke. Nah, jadi seterah viral ini berkah apa yang Pak Tano dapetin? Berkahnya tuh apa? Ada endorsean ya katanya ya? Iya. Iya bener. Apa aja dapetnya? Sepatu yang sendal, yang baju kokoh. Ini sepatu bagus. Ini sepatu endorse? Iya. Endorse. Dibayar gak? Dibayar. Coba lihatin, lihatin, lihatin. Oh, mewah. Oh, warna merah ini. Ini dibayar ini ya? Dibayar. Bagus. Aku senang warna-warni. Iya. Baju juga warna-warni tuh. Laya. Tapi warna-warni. Iya. Sedangnya begitu. Cuman kulit gitu-gitu aja ya? Enggak. Sekarang udah berubah. Apanya? Ini warna putih. Beneran. Oh pake, apa pake? Skincare? Karena putih pake pedak tadi. Terus apa lagi Pak? Skincare ada gak? Ya udah ada sih. Cuma bener dipake. Kira endorse-endorse apa gitu mungkin? Apa namanya yang lain-lain? Apa produknya apa lagi? Ada banyak. Banyak ya? Alhamdulillah dong ya Pak. Dipanggil-panggil TV lagi. Terus udah gitu. Ini lagi. Jadi nama Bapak juga akhirnya dikenal lagi ya Pak ya? Iya bener. Berkah banget ya? Iya. Tapi dulu sempet viral lagi Pak dulu ya kan? Sebelum ini. Pak Mogari. Ya! Aku gak ngobong. Tiba-tiba dia gak ngobong duluan. Itu beneran Pak Mogari beneran? Iya bener punya satu. Beneran? Kok itu Pak Mogari mau ya? Orang saya ganteng keren. Iya sih. Iya keren lah. Enamnya laki. Iya iya. Coba kalau perempuan mungkin saya cantik. Mungkin seksi. Ya Allah. Ya Allah. Emang iya? Iya iya. Bener 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 bener. Masa kurang berapa? Umur berapa? Saya? Kurang lebihnya 60. Kurang lebihnya. 60an ya? Iya 60an. Kayak 59 loh Pak. Emang begitu. Saya kan gak sukar gak apa. Kalau sukar ya mungkin sempet tulat, sempet sakit, sempet mati. Apa? Gak begitu. Iya 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 udah. Tapi apa Pak Dini dulu itu menikahlah sama seorang pramugari. Iya. Tapi sebelumnya juga udah nikah sebenernya Pak? Udah. Oh udah juga? Oh iya. Jadi apa selingkuh sama pramugari? Istri bukan. Oh. Kalau selingkuh kan yang gak nikah. Cuman pacaran doang. Gak gak gak. Katanya di kampung ada istri. Ada. Gak didikahin. Didikahin. Gimana sih? Jadi di kampung ada istri ada anak. Iya. Terus kemudian ketemu pramugari. Iya. Setelah jadi artis. Iya. Ketemu pramugari. Nikah. Nikah. Jadi istrinya dua. Dua. Wow hebat. Kalah lu kalah lu. Oh. Kalah. Kalah gue ya. Kalah gue ya Allah. Cuman sebenernya. Mas saya sebenernya ya. Iya. Saya kan malu orang yang sangat-sangat playboy. Sebenernya segini. Cuman saya malu. Segini kan? Gue gak punya dua. Karena saya malu. Aku tuh. Dabuk amat sih. Kan gitu kan. Berarti saya gak punya dua aja deh gitu. Sebenernya. Cuman saya malu. Oh gitu. Nah. Jadi ada empat. Itu bagi waktunya gimana Pak? Terserah saya. Terserah. 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 Oh maunya dia ya. Itu satu sama lain istrinya bisa akur tuh. Eh akur. Oh iya. Iya. Terus. Apa namanya. Gak saling cemburuan gitu gak. Kan misa-misa. Oh iya bener. Gak satu rumah. Gak satu rumah ya. Saya juga gak enak lah. Iya lah maksudnya satu rumah ya. Itu bisa-misa. Tidak apa-apa. Itu gimana. Apa namanya. Menafkahinya gimana. Itu dibantu istrikah atau. Pak Tarno semua yang nafkahin semua. Ya kan istri saya juga ada yang kerja. Gak ada yang nganggur gak. Gak ada yang nganggur? Gak ada. Jadi ngasih sakit-ngasih. Kita gak usah. Ini segini. Enggak gak usah janjikan sehari segini. Enggak. Sedikit-sedikit aja. Sebisanya. Kalau lagi ada. Gak ada gak apa-apa. Kalau dijanjikan sehari segini. Saya gak mau. Saya gak maulah. Niksak namanya kan. Itu kewajiban suami. Bener. Kalau ada yang segini segitu gak apa-apa. Oh iya bener ya. Yang maksa-maksa ya. Jangan maksa-maksa. Maksakan. Gak usah lah. Jadi anak ada berapa? Belum dihitung. Belum dihitung. Istri pertama berapa anaknya? Istri pertama 4. 4. Anaknya 4. Istri kedua? 2. 2. 6. Istri ketiga? 1. 7. Yang keempat? Belum. Jadi yang pramugari itu istri keberapa? Tiga. Ketiga? Yang keempat jadi anak mana? Keempat itu yang belum punya anak. Ya. Apa? Pekerjaannya apa? Ya semua kerja mau semua. Dengomongkan kerjaan malu. Oh iya iya iya. Pekerjaannya begitu sih. Yang paling dibanggakan yang pramugari. Iya 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 iya. Iya keempat kan dibanggakan bagus. Kalo misalnya yang istri ke satunya kan di ucapkan ke sini apa? Kan saya malu ya. Oh iya iya. Gak apa-apa deh ya. Waduh alhamdulillah sih pokoknya ya intinya ya. Iya iya iya. Jadi kalo nama anak inget? Ingat. Oke. Yang pertama? 4. Anak pertama 4. Namanya? Namanya banyak ngajar ngendai tinggulah. Banyak banget ya. Oke 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 oke. Tapi Pak Tarno mau sampai kapan bertahan di dunia sulap gini pak? Maksudnya emang sulapnya Pak Tarno kan agak jadul gitu kan ya? Enggak bagus. Bagus. Sulapnya bisa joget-joget. Iya 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 bener-bener. Bagus. Cakep. Cakep. Cakep loh gak jadulnya. Tapi sulapnya udah kena mana? Bandar Masin. Iya. Papua. Maluku. Makasar. Kalimantan kan. Padang. Iya. Udah. Seluruh. Dulu ya. Seluruh Indonesia. Dulu? Enggak sampe sekarang. Terakhir kemana? Terakhir. Manggung dimana terakhir? Papua. Iya? Ya Allah jauh banget. Papua. Tapi enak. Pesawatnya udah nyampe suruh jemput. Haricotter. Apa? Haricotter. Haricotter. Tapi kalo kru-kru nya jemputnya pake mobil. Pakai mobil. Kalau saya gak boleh mobil. Apa pake apa tadi pak? Haricotter. Haricotter. Kan dari sini pusat biasa. Ya. Tapi nanti udah nyampe Papua. Turun. Ya. Dijemput ke tempat ini. Acaranya. Ya. Saya bagus jemputnya Haricotter. Haricotter. Walau kru-kru nya mobil. Oh. Iya. Masih pake. Helicotter gue jemput Helicotter. Ngeri gak tuh pak? Pasti gini ke Helicotter. Ngeri nya seolahnya. Gak kayak sini. Seolah jam 12 udah mendung. Ganti. Si ini nya. Gunung gak keliatan. Oh gunung keliatan. Itu apa. Gunjang-guncang gitu gak? Iya. Kalo pertama. Ke atas. Ngobat mabit. Ngobat mabit. Cus. Ngobat mabit ya. Seperti di air. Bener. Jadi. Kalo udah di atas mah gak. Kalo dari bawah gini. Ini kayaknya seperti gini. Wow. Barang kalanya gak. Mungkin Helicotter kayak begitu ya. Gak tau. Apakah semua jauh begitu. Apa cuma saya doangnya. Gak tau. Kayaknya cuma bapak doang deh. Kayaknya itu Helicotter. Karena soalnya Helicotter. Kalo Helicotter. Kalo Helicotter. Kalo Helicotter. Gak begitu. Mungkin Helicotter baru. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Tapi pengalaman yang suruh ya pak? Tapi kalo jauhnya. Namanya. Capung. Oh. Jadi kapal Capung. Kapal Capung. Ya bener. Ya mirip Capung ya. Gitu namanya Capung. Gitu namanya Capung. Kalo Cokar itu kan di Kotter. Ya. Kotter. Nah itu. Mau sampai kapan bapak? Sulap. Sekarang masih seneng. Sampai sekarang masih seneng. Ntar kalo udah tua. Ya karang sudah udah tua kan. Iya. Baru diadar. Baru diadar. Baru diadar. Emang bener saya udah tua. Pengirian anak kecil. Segerak-segerakan. Oh iya. Mumbu-mumbu. Gaprok-keprok. Gapeng yang ini aja gitu. Lengsir ke Prabon istilahnya gitu. Ya udah. Anak Buddha aja yang apa. Sulap gitu. Pak Tanau. Ya udah diem aja gitu. Mungkin apa ya. Ngurusin anak-anak. Udah ada punya cucu belum? Ya udah sih. Cucu udah ada kan? Udah. Sebenernya kan nanti aja deh. Sekarang kan udah tua masih anak-anak pikirannya. Oh gitu. Emang saya udah tua. Iya. Tapi pikirannya belum tua. Iya. Masih anak-anak. Masih mau pacaran. Kemarin Sulap Palembang. Punya pacar Palembang. Cuman pacar doang tapi bukan istri. Iya bukan. Jadi apain itu pacarnya?